Beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial adanya pasangan yang akhirnya batal menikah karena mengidap thalassemia. Apakah penderita thalassemia ini memang tidak boleh menikah? Nah buat sobat sehat calon pengantin simak video ini sampai habis ya. Hai sobat sehat kembali lagi bersama saya Dr. Grace di channel kesayangan kita Dr.24. Beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial adanya pasangan yang akhirnya batal menikah karena mengidap thalassemia. Apakah penderita thalassemia ini memang tidak boleh menikah? Nah buat sobat sehat calon pengantin simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita bahas subscribe dulu yuk dan nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan update info terbaru dari channel ini. Beberapa dari sobat sehat mungkin masih asing dengan thalassemia penyakit apa ya thalassemia itu? Thalassemia adalah kelainan darah yang diwariskan di mana tubuh sulit untuk memproduksi hemoglobin secara normal. Hemoglobin ini adalah protein yang penting dalam sel darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita. Ada beberapa jenis thalassemia dan tingkat keparahannya bisa bervariasi. Ada yang memiliki thalassemia dengan derajat yang ringan hingga berat. Pada kasus thalassemia berat penderita membutuhkan perawatan medis yang intensif seperti transkursi darah dan pengobatan lainnya. Lalu apakah penderita thalassemia ini tidak boleh menikah? Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum penderita thalassemia memutuskan untuk menikah. Mereka harus sepenuhnya memahami kondisi kesehatan mereka dan potensi resiko yang mungkin muncul bagi pasangan dan keturunan di masa depan. Penderita thalassemia beresiko tinggi memiliki anak yang juga menderita thalassemia atau menjadi pembawa gen thalassemia. Menurut Dr. Teni Citrasari, spesialis anak konsultan, jika ada dua orang pembawa sifat thalassemia melakukan perkawinan, kemungkinan anak lahir dengan thalassemia sebesar 25%. Tapi jika ada pasien thalassemia mayor menikah dengan orang tanpa thalassemia, maka semua anaknya hanya pembawa sifat. Hal ini penting untuk dimengerti karena thalassemia itu diturunkan. Penjagaan hanya bisa dilakukan dengan menghindari perkawinan antar sesama pembawa sifat thalassemia. Karenanya sebelum menikah, sobat sehat perlu melakukan cek atau pemeriksaan darah dan melakukan konsultasi dengan dokter agar tahu tentang resiko apa saja yang bisa muncul dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Demikian informasi kesehatan kali ini. Simak tips kesehatan lainnya hanya di Dr.24. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton!